hai 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 teman-teman baru selesai mandi dan biasanya kalau udah habis mandi pinginnya makan yang anget-anget dan yang berkuah karena saya mau mencoba masak lemongi lomi ini saya udah beli berapa hari cuma saya belum benar nyoba nih yang ini rasanya rasa kare memang saya paling suka saya paling suka rasa kare saya belum coba saya mau coba yang ini sudah coba Mimi sebelumnya yang famous ya tahu deh apa miapa saya mau coba dulu ini nah di sini dibilang lemonilo mie instan kuah rasa kari ayam ada tulisannya tanpa proses penggorengan rendah bulatan karena dia dari kare dengan kunyit ini di belakangnya ada begini di belakangnya ada tulisan begini mengapa mi instan kuah alami lemonilo mie instan lemonilo bisa dikonsumsi seluruh anggota keluarga of course ya semua dibuat tanpa melalui proses penggorengan ini saya nggak ngerti maksudnya apa lalu juga rendah gulaten karena kita dibuat dengan tepung tapioca hasil olahan petani Indonesia dari support petani-petani kita supaya semangat untuk terus bekerja menghasilkan beras menghasilkan sesuatu yang berguna buat kita jangan impor-impor terus ya Nah sekarang saya mau buka dalamnya sebelum saya masak saya buka sama penyukur yang ada dalamnya seperti ini teman-teman ya Nah kalau teman-teman yang pernah nyobain atau pernah beli mie seperti ini di klub sehat di klub sehat atau khusus penjualan bahan-bahan atau makanan-makanan sehat minyak itu seperti ini hampir mirip seperti ini biasanya sih yang ini sehat kayaknya modulnya seperti ini ya di dalamnya juga ada ya biasa bumbunya teren ada kalau kari ayam rasa kari biasanya harusnya ada minyak-minyaknya aja nah ada bumbunya di dalam Oke tunggu saya masak dulu nanti saya akan makan dengan bener saya pengen pakai telur aja tapi ditemani dengan kimchi oke tunggu eh sudah jadi teman-teman nah ininya ya modalnya begini nih sebenarnya setelah dimasak deh seperti ini kecil-kecil nih nih seperti ini teman-teman nah saya makan pakai telur saya nggak suka saya nggak terlalu suka kalau itu dipecahin lalu dimasukin ke dalam saya goreng dulu telurnya nih jadi telur mata sapi nah saya akan makan menggunakan kimchi pasti bingung kan kok kimchi nggak dalam bentuk kemasan kimchi yang seperti di mall ya kimchi ini saya pesan dari teman saya nama dia pakai namanya my kitchen my kitchen siphon yakni nah saya suka banget nih ya hai 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 saya tuh paling suka kimchi nah saya suka beli kadang yang di apa toko buah atau di mall yang udah ada kemasan tapi dari semua semua yang saya beli itu selain yang kita yang selama ini saya beli saya paling suka ini buatan dari jualan dari teman saya ini kenapa saya bumbu dia itu bumbunya itu benar-benar apa kayak akan bumbu-bumbu apa kimchi Korea gitu ya nah itu yang di mall itu juga kan atau yang di apa toko buah segala macam-macam untuk kemasan pasti tahu lah ya kadang kimchi ada gambar kayak apa bendera Korea dan dibilang itu langsung dari Korea macam-macam lah nah saya suka banget ini karena saya bilang tadi kayak akan bumbu Hai ada berapa kali juga saya coba beli dari yang homemade juga dari beberapa orang tapi nggak bisa mengalahkan buatan yang ini ya bukan saya promosi ya mungkin karena suaminya itu asli orang Korea gitu jadi rasanya itu benar-benar enak gitu nah ini saya mau makan kayak begini nih ya contohnya nih dia tuh bumbunya berasa banget nih masih seger karena dia gue kalau yang beli yang dalam gitu di mall-mall gitu kan kadang rasanya itu udah udah nggak bisa kerenyes-kerenyes kayak gini gitu kalau ini bumbunya tuh benar-benar pas gitu makan pakai kincik ya Hai kenapa saya paling doyan makan kincik paling suka Hai di sep mi itu minyak ya saya bilang tadi minyak enak rasa karinya itu benar-benar kayaknya alami banget gitu kari-kari nya itu Hai bentuk minyak walaupun tidak seperti yang biasa tapi dia enak nih ini model kinciknya akan saya gabung ke dalam minyak Hai ini teman-teman Aduh luar biasa Hai hmm Aduh enak banget ya anak-anak ya dia lagi berlindung tuh ngapain deh keluar dari kelas minyaknya kenapa deh kenapa deh ujah apa ujah apa ujah nanti kapan-kapan nanti jalan iringin Miss Nani ya Nani Nani lalu lagi omelur nih Ujah Ujah jadi ambil makan kita ngobrol ya Habit-habit Boleh tuh Teman-teman coba Hemoli rominya Bagi makan Super duper Enak Enak sekali Ini telur mata sapi Digorengnya agak kering Tapi sampai sedar Kalau saya suka aja memang kering Sambil Lihat yang saya makan Jangan lupa subscribe ya Terus kali ini konten saya lagi makan Habis Enak banget Nah itu tuh Lagi heboh tuh Masalah gugatan RCTI Yang bilang nanti Dilarang untuk live Melalui Medsos ya Saya sih gak pernah live nya Tapi anak saya sering tuh Dia dari Youtube Dia live streaming Ambil main game Tapi sih Nah itu yang saya tinggal Kan dibilangin Boleh Tapi harus mengajukan izin terlebih dulu Nah proses pengajuannya Itu yang kita tidak tahu Kalau umpamanya Ijinnya seperti ngurus Ijin IMB atau PT gitu Waduh kayaknya itu udah ribet deh Udah ini deh Tapi kalau Mereka bikin Melalui aplikasi ya Umpamanya hanya masukin nama Nomor ini Ya okelah Sebenarnya ya Mungkin Dia mengajukan itu Karena dia merasa Seperti tadi saya dengar Ada beberapa yang bilang Masa tersaingin Karena orang udah jarang nonton TV Diklal macam Mau dibikin bagaimanapun ya Mau coba dia bikin Kemungkinan gugatannya Umpamanya diterima Apakah orang akan kembali nonton televisi Itu akan menjadi Pertanyaan juga kan Apakah Kamu dengan mengajukan seperti itu Ya otomatis kita tahu lah ya Mengajukan seperti itu Belum mungkin dia pakai pengacara Atau Ini tetap aja ada biaya gitu loh Kenapa enggak berpikir saja Memberi terobosan baru gitu Supaya orang tertarik Supaya tertarik untuk tetap menonton Stasiun TV-nya ya Daripada dengan Melarang sana Melarang sini Sama kayak kemarin Netflix tuh Enggak ada representatif di Indonesia Enggak bayar pajak segala macam Aduh Maksudnya gimana ya Kayak begitu ya Atau juga orang juga tetap pakai gitu ya Dibikin lah terobosan-terobosan Bagaimana Ya begitu juga dengan Pesinetronan Indonesia Ya perbaikilah cara Pembuatannya Ceritanya jangan sampai berjilid-jilid Dan Membuat orang bosan Kenapa enggak niru film lain Film Korea Sampai sekarang kita tahu tuh Film Korea sekarang Wah episode 16 udah keluar gitu Dan kan artis-artis kita oke-oke gitu Sari-sari Sampai akhirnya pemainnya Pemerannya diganti Aduh Paling ribet kalau nonton satu film Baik itu film luar Atau film film lokal Kita udah suka sama pemainnya Tapi karena Dia punya episode itu yang terlalu panjang Pemainannya berganti Bosen enggak sih kayak begitu gitu Mendingan kamu bikin Episode-nya gak usah terlalu panjang Ya kamu buat lagi film baru Film Korea Hampir setiap minggu ada film baru Itu Itu bersaingnya Kalau mau bersaing Jangan malah Apa Membatasi Sesuatu yang Udahlah kita itu udah Maksudnya masyarakat itu udah Banyak-banyak yang dipikirin Banyak Belum lagi masalah COVID Banyak hal-hal yang buat masyarakat itu gampang stress Gak macem Lihat aja tuh Dulu kita taunya orang bunuh dirinya di luar negeri sana Sekarang di Indonesia Ada yang mempunyai gedung Kestresan seperti itu Jangan lagi dibikin dengan Apa hal-hal yang Orang itu mencari hiburan itu susah gitu loh Kita balik ke rumah Kayak saya sekarang Saya gak peduli orang mau nonton youtube saya atau enggak Orang subscribe sayanya 7 orang Yang view saya hanya 2 orang Atau 4 orang Saya gak peduli Tapi saya seneng buat kayak begini Nah dengan adanya seperti ini kan Yang ngurangin kita punya kejenuhan lah gitu ya Karena udah gak pake sistem diari lagi Kayak jaman dulu nulis di buku Jadi Jangan dilarang-larang Tuh cuman dibatasi Dibatasiin ya Mungkin diatur aja Mana yang kayak sekarang kan udah bagus tuh Mencon info Yang pornografis segala macam dibatasiin Yang seperti itu gitu Yang kekerasan-kekerasan Juga Jangan dimuat nih Nah kayak kita lihat nih sekarang tuh kan Yang mesti diurusin ya Kalau menurut saya nih ya Informasi itu penting Tapi Tidak semua informasi yang Yang harus ditunjukin gitu Umpamanya hal-hal mengenai kekerasan Mengenai pemerkosaan Mengenai pembunuhan Kampar rekonstruksi segala macam Dibuat di TV Menurut saya itu gak penting gitu loh Cukup itu di pengadilan aja Di pengadilan itu kan nanti Dijelasin semua Kologisnya segala macam Cukup orang yang apa Aparat Atau orang yang berkecimpung di dunia itu Yang Kalau mau kasih tau ya Peningkatan di Indonesia Pemerkosaan dengan tingkat tinggi seperti ini Sekarang coba saya Menurut saya ya Coba kita lihat Tingkat pembunuhan Oh iya Kebawa saya makan Enak saya tuh Iya 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 Mami siapin ya Lagi teriak-teriak tuh Jadi saya cut dulu ngomong Seperti tadi saya bilang ya Ada hal-hal yang menurut saya Perlu diberitakan Ada yang tidak Seperti berita Terjadi pembunuhan disini Terjadi pembunuhan disini Dirinci segemikian detail Sampai cara-caranya itu Maksudnya apa Saya tuh gak ngerti gitu loh Apa membuat orang jerah Orang gak jerah Maka kasusnya seperti itu Makin menambah dengan cara Metode yang sama Orang mencontoh gitu loh Nah hal-hal seperti itu tuh Gak usah deh Gak usah dibuat gitu Cukup aja bilang terjadi Terjadi disini Peningkatan kriminalitas disini Kita gak juga gak pengen tau Itu dia rencananya Seperti apa Aduh Saya kalau lihat itu Saya bingung ya Maksudnya Apa Transparansinya itu pentingnya Untuk apa Bagi kita masyarakat gitu Ya kalau kamu Mau Pemanya nih Mau ngasih tau Kamu Oh deh cara dia seperti ini Jadi kamu hati-hati Kamu gini-gini Ya himbo aja Terjadi pencurian seperti ini Keamanan tingkatkan Pemanya terjadi di jalan Jalan ini, di jalan ini lagi rawan Terjadi pencurian Hati-hati, cukup seperti itu Bila perlu kamu bikin deh Sepanjang jalan itu selalu warning-warning Suruh masyarakat hati-hati Daripada harus bikin berita yang transparan Yang Jujur saya kadang kalau udah membaca satu headline Panjang itu udah kayak dulu Kalau saya masih kerja dulu ya Orang itu selalu ngetahuin ada satu koran Yang judul aja udah Mewakili isi dari koran itu sendiri Sekarang saya kalau melihat judul kayak gitu Saya gak mau baca, sangking saya stress Jadi pano Aduh gimana nih, nanti keluar anak saya gimana Ya please lah Tolong lah, kayak begitu jangan lah Jadi banyak Kriminalitas yang modus Dan Caranya itu sama Dia dari mana tau kalau dia gak melihat TV, dia nonton segala macam Saya rasa kayak gitu-gitu gak perlu lah Itu cukup di pengadilan aja Nah kalau orang hukum mau tau yang lagi kuliah nih Di fakultas hukum Cukup baca varia peradilan tuh Lengkap semua disitu Dari dia punya putusan itu ada semua di dalam situ Jadi Kalau dibilang aset jerak Gak ada yang jerak lah Sekarang nih Orang banyak Dengan adanya tiktok Dengan adanya instagram Dengan adanya Youtube Orang tuh jadinya Kreatif loh Kreatif bener Gak hanya kita yang di kota Sampai kepedalaman Kebiasaan tuh pada kreatif Kayak kemarin Saya nih ada Di depan rumah saya tuh Ada tumbuh daun Pohon Masih kecil ya Saya gak tau itu pohon apa Tiba-tiba Ada mandor Maksudnya ya Yang jagain keliling kompleks ini Termasuk orang taman Bu itu ke pohon beringin Itu kan saya bingung dong Saya gak pernah nanam pohon beringin Katanya kemungkinan Dibawa sama burung Bibitnya dibawa Masalahnya itu Dia tuh Kayak nyempil tempatnya gitu Jadi susah Saya cari dong di Youtube Bagaimana cara Mematikan pohon Tanpa ditebang Karena dia kan masih tumbuh kecil Tapi saya takut akar dia tuh Sebenernya udah sampai ke bawah Saya buka Youtube Dan saya dapat Dan itu yang membuat konten itu adalah Saudara-saudara kita Yang ada di desa Saudara-saudara kita Yang sebagai petani Senang gitu Ngeliatnya tuh senang gitu Jadi memanfaatkan teknologi Dengan hal yang sangat positif gitu ya Jadi Kalau semua dibatasi ini Dibatasi Sementara yang harusnya dibatasi Tidak dibatasi Kita mau jadi apa Itu Jadi curhat Hmm Oke deh teman-teman Kayaknya saya udah kebanyakan Ngoceh Kapan-kapan kita ngobrol lagi Oke Yang pasti Coba mie yang tadi ya Lemon Nilo ya Coba mie yang tadi Saya coba Enak Oke Bye-bye Jangan lupa subscribe God bless you all Mwah selamat menikmati